Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang teman-teman semua di Youtube channel aku Wenda Alifulo. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif sehingga orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, nama aku Wenda Alifulo dan kita ada di sini untuk belajar. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan kembali melanjutkan belajar bahasa isyarat kita masih seputar Sibi, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Kali ini spesial permintaan dari sobat-sobat bucin, teman-teman bucin di luar sana yang minta untuk diajarin kalimat-kalimat atau kata-kata yang berkaitan dengan bucin. Berkaitan dengan perbudakan cinta, itu seperti apa dalam Sibi? So, langsung saja mari kita mulai. Check this out! Baik, kata pertama yang mau aku sampaikan sama kalian adalah jelas. Kata-katanya adalah dasar dari apa yang mau kita bicarakan pada kesempatan video kali ini. Cinta. Cinta itu seperti ini. Kayak kita memeluk gitu, ini isyarat yang resminya tuh gini. Cuman, ketika aku ngajar, aku juga biasa menyampaikan cinta tuh tangannya membentuk C, Cinta. Seperti itu. Jadi, teman-teman bisa pakai ini juga boleh. Ini juga boleh. Cinta. Berikutnya adalah Kasih. Huruf K. Kasih. Seperti itu. Berikutnya lagi adalah Sayang. Sayang. Jadi, ini tuh seperti kita membentuk huruf Y ya. Ini kan seperti huruf Y ini bentuknya. Sayang gitu. Dan itu harus pakai rasa dan pakai ekspresi yang pas ya. Sayang. Kayak gitu. Berikutnya lagi adalah untuk kata rindu. Tangannya membentuk isyarat huruf R dan kita geser dari atas ke bawah. Rindu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kata benci. Itu gini syaratnya. Benci. Jadi, benci. Kita dorong ke depan. Kemudian lagi untuk kata hati. Nah, ini kan juga masih termasuk kategori kamus perbucinan ya. Jadi, kalau kata hati itu sebenarnya kita membentuk love atau hati di dada kita. Nah, bentuknya ada yang begini. Ya, teman-teman biasanya ada yang seperti ini. Tapi, kalau aku hati itu gini. Jadi, bentuk love gitu di dada hati. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, kata yang tidak kalah menyakitkannya lagi adalah putus. Tangan kita membentuk huruf P. Kita sambung. Ya, ini ada proses nyambung di sini. Putus. Jadi, putus. Seperti itu, teman-teman. Berikutnya lagi untuk kata calon. Calon. Seperti sesuatu yang bakal tumbuh nih. Calon. Gitu. Calon. Berikutnya adalah kata jodoh. Jodoh. Calon jodoh. Kamu calon jodoh. Nah, gitu cara mengisyaratkannya. Berikutnya untuk isyarat pacar. 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 Jadi, kayak apa ya? Ya, kayak gini. Pacar. Aku pacar kamu. Gitu. Kemudian, kalau udah pacar, menikah. Berarti kalau menikah, itu dasar kalimatnya adalah nikah. Nikah itu begini. Nikah. Menikah berarti ada awalan me. Berarti pakai huruf M. Menikah. 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 Menikah jadinya, kalau laki-laki itu huruf S, suami. Jadi, bawah gini, suami. Kalau misalnya perempuan menikah jadinya istri. Huruf I, kita letakkan di sini. Ya. Di belakang telinga. Istri. Seperti itu, teman-teman. Jadi, itu tadi adalah pembelajaran sekitar perbucinan. Mudah-mudahan kata-katanya ini bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan kepada orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya, ketika aku membawa bahasa isyarat kepada anak sekolah formal yang normal pada umumnya yang mereka tidak tuli. Mereka biasanya akan sangat tertarik ketika aku sudah mulai membicarakan kata-kata perbucinan ini. Untuk mengajarkan mereka bahasa isyarat. Dan biasanya mereka excited banget. Pak, pak gimana sih kalau cinta gitu kan. Pak, kalau aku cinta kamu gimana yang kayak gitu-gitu. Biasanya mereka udah sangat-sangat excited gitu loh, teman-teman. Nah, kemudian nih di akhir aku kasih bonus. Terus, biasanya ini adalah alasan sejuta umat untuk menolak seseorang. Alasan ini biasa diungkapkan kalau misalnya udah nggak punya alasan lagi. Jadi, misalnya ini ada orang nembak, terus kita mau tolak. Biasanya alasannya adalah, Kamu baik sekali, aku tidak pantas untukmu gitu ya. Kamu baik sekali, berarti kita coba. Kamu baik, se, ini huruf S, sekali. Kita ulang. Kamu baik sekali, aku tidak pantas. Pantasnya mungkin agak ribet ya. P dari dada, kita kedepankan, kita ganti jempol. Pantas, gitu. Jadi, aku tidak pantas untuk kamu, gitu. Kita ulang sekali lagi ya. Kamu baik sekali, aku tidak pantas untuk kamu. Nah, itu biasanya alasan-alasan klasik ya. Jadi, teman-teman kalau mau ngasih kode nolak dan butuh bahasa isyarat yang tepat, nggak tega kalau mau ngomong langsung, jawabnya pakai bahasa isyarat aja, suruh dia cari artinya. Nanti kalau udah tahu artinya kan, oh, ternyata gue ditolak kan kayak gitu. So, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Seperti biasa, aku minta tolong kalian untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share video ini kepada orang-orang di sekitar kalian, supaya mereka juga kecipratan ilmunya. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini sampai di akhir. Semoga segala kebaikan kalian dibalas Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa meningkatkan kualitas serta kapabilitas diri kalian, terutama khususnya dalam belajar bahasa isyarat. Sibi tentunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!